yo selamat malam para saudaraku semuanya nah dan kali ini teman-teman kita melakukan pengontrolan di malam hari untuk anakan entok nah karena rawan sekali ya teman-teman kemarin sempat ada yang mati ini teman-teman ada satu ya gara-gara dimangsa oleh predator sejenis tikus teman-teman bahaya teman-temanku ini nah berhubung di sini tikusnya itu besar-besar teman-temanku ada yang paling kecil di sini untuk anakan entoknya dimakan ya mati teman-teman nah jadi saya harus terus tetap siaga tentunya dan juga antisipasi untuk pengontrolan di malam hari karena apa teman-temanku nah para predator ini bergerak di malam hari teman-teman nah khususnya ini tikus ya nah baru ini baru pertama kali kejadian teman-teman biasanya tidak ada ya nah berhubung yang di sebelah sini ya di sini rumahnya itu tidak terpakai sudah lama mungkin karena datang dari situ ya teman-teman karena tempatnya ini kan punya kakek saya nah sudah berapa tahun ini sudah tidak ada penghuninya berhubung kakek saya sudah marhum jadi tidak ada yang menempati teman-teman mungkin sudah jadi sarang tikus ya nah dan untuk predator yang lain mungkin yang perlu kita waspadai itu adalah ular teman-teman biasanya rawan juga ya karena di kandang ayam saya itu sempat ada ular sejenis kobra juga teman-teman yang menewaskan indukan ayam saya ya teman-teman nah biasanya itu bersarang di bawah-bawah kayu teman-teman untuk masalah ular ya Nah maka dari itu teman-teman kebersihan kandang itu harus dijaga ya nah dan mungkin nanti saya akan mencari celah-celah lubang teman-teman biasanya ini tikus-tikus ini lewat-lewat dalam tanah ini ada ada yang naik-naik juga lewat genting teman-teman nah kalau di sini teman-teman bikin lubang itu tikusnya ya di sebelah pagar itu kandang saya ya itu bikin lubang itu sampai besar teman-teman makanya ini saya pindahkan ke sini teman-teman kita pindahkan ke kandang yang baru semoga saja tidak ada predator ya tidak kejadian seperti kemarin teman-temanku nah ini walaupun malam hari teman-teman ini masih aktif ini berkeliaran ya nah ini masih saya pasang lampu teman-teman untuk penghangatannya ya berhubung ini belum tumbuh-tumbuh bulu ini jadi sebagai penghangatan teman-teman dan untuk lampunya ini saya menggunakan lampu 5 watt teman-teman yang berwarna kuning khusus furya nah biasanya saya kasih pakan lagi nanti teman-temanku saya kasih pakan sekitar jam 9 atau jam 10 saya itu kasih pakan lagi sekaligus saya mengontrol lagi berhubung ini masih ada ini sisa pakannya ini ya belum habis wah ini ayamnya ini juga sudah besar ini ayam saya jenis mentok ini teman-teman ayam jenis entok yang kepalanya botak itu lehernya ya tidak ada bulunya ini sudah pada ngumpul di sini ngumpul di lampunya teman-teman mungkin karena hangat ya yos dan baiklah teman-teman review sebentar saja ya untuk melakukan pengontrolan di malam hari semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh